Intro Halo semuanya bonsai Kembali lagi dengan saya di Pecinta Bonsai Video kali ini saya akan melakukan perafian Bekas-bekas potongan dari bonsai serut yang saya miliki ini Kemudian juga mengganti media tanamnya Karena sebelumnya saya sudah pernah pruning satu kali Dan tidak mengganti media tanamnya Sehingga pertumbuhannya sudah stagnan Dan sekarang rencananya akan melakukan perafian bekas luka Dan juga mengganti media tanamnya Oke semuanya bonsai Ini merupakan proses perafian Menggunakan pahat ya Bekas-bekas luka yang mengganggu Tampak depan Dan juga mengganggu Atau membuat Kesan bonsai menjadi kaku Sehingga perlu dilakukan Pembersihan Bekas-bekas luka ini Agar terlihat lebih alami Dan juga untuk menambah Nilai estetika atau keindahan Daripada bonsai serut yang saya miliki ini Dalam melakukan perafian Bekas potongan pada bonsai serut yang saya miliki ini Saya menggunakan Catok cembung ya Tujuannya agar Bekas luka Mengarah ke dalam Sehingga Kambium daripada bonsai serut yang saya miliki ini Cepat tumbuh Dan juga ketika Kambiumnya tumbuh Maka Bekas luka dari Catok tersebut Atau bekas luka potongan Pada bonsai Akan menjadi lebih Alami Kelihatan luka-luka tersebut Lebih alami Oke Tips buat pemula Atau yang baru-baru Suka dengan bonsai Nah jadi peralatan yang Mungkin dibutuhkan Untuk membuat Bonsai Atau dasar-dasar Ketika kita suka bonsai itu Catok Kemudian Gunting-guning Dan juga Gunting dahan Nah tiga hal tersebut Harus kita miliki Sebagai pemula Dalam membuat Suatu bonsai Oke Semuatan bonsai Ini sudah memasuki Proses Mengganti Media tanam ya Jadi Saya Akan melakukan Penggantian Media tanam Pada Bonsai serut Yang saya miliki ini Nah Media tanam Yang saya gunakan Disini Campuran dari Kotoran Kambing Pasir malang Dan juga Tanah yang Subur Nah Campurannya Satu banding satu Jadi Dalam Membuat bonsai Atau Ketika kita memiliki Bonsai yang Berukuran kecil Dan juga Menggunakan Pot yang kecil Usahakan Menggunakan Media yang Memang benar-benar Subur Sehingga Pertumbuhan Daripada bonsai Yang kita miliki Tetap Subur Dan Tidak Mati Ranting Karena Ketika kita Menggunakan Pot yang kecil Tetapi Tidak Menggunakan Media yang Subur Maka Kemungkinan Bonsai kita Akan Mati Ranting Dan ini Akan Menyebabkan Hilangnya Keindahan Daripada Bonsai Yang kita Miliki Oke Kemudian Tahap selanjutnya Saya juga Akan Mengganti Pot dari Bonsai Yang saya Miliki Ini Menggunakan Pot yang Berukuran Lebih Besar Agar Pertumbuhannya Lebih Cepat Dan Juga Pohonnya Semakin Subur Karena Saya akan Membuat Perantingan Baru Pada Bonsai Serut Yang saya Miliki Ini Di bagian Atas Nah Makanya Saya akan Menggunakan Pot yang Lebih Besar Daripada Yang Tadi Agar Pertumbuhannya Lebih Cepat Dan Juga Agar Perantingannya Lebih Rapat Oke Ini Membutuhkan Proses Menyiapkan Media Jadi Pot seperti Ini Yang saya Akan Gunakan Jadi Lebih Banyak Menampung Media Tanam Daripada Pot yang Tadi Nah Mungkin Beberapa Bulan Saya akan Menggunakan Pot Berukuran Seperti Ini Dan Juga Untuk Memudahkan Saya Dalam Melakukan Penyiraman Dan Pengontrolan Pada Bonsai Serut Yang saya Miliki Ini Oke Nah Kita Atau Nah Saya Menggunakan Pasir Malang Di bagian Atasnya Agar Ketika Kita Melakukan Penyiraman Batang Bonsai Kita Tidak Kotor Karena Terkena Tanah Ini Juga Akan Berpengaruh Pada Keindahan Daripada Bonsai Yang Kita Miliki Oke Inilah Hasil Akhir Ketika Kita Sudah Mengganti Media Tanamnya Dan Melakukan Perafian Pada Bekas Potongan Nah Tahap Selanjutnya Tahap Akhir Saya Akan Melakukan Pemotongan Beberapa Ranting Agar Bonsai Yang saya Miliki Ini Nampak Lebih Oke Sematon Bonsai Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Dan Juga Dapat Menghibur Teman Teman Pecinta Bonsai Nah Jika Berkenan Kalian Bisa Share Ke Teman Pecinta Bonsai Lainnya Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Buat Yang Sudah Men Support Channel Saya Ini Dan Buat Teman Teman Pecinta Bonsai Yang Baru Pertama Kali Mengunjungi Channel Ini Klik Tombol Subscribe Agar Saya Semakin Semangat Dalam Berkarya Seni Bonsai Dan Membuat Video Tentang Bonsai Oke Terima kasih Buat Yang Sudah Menonton Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Tin Buna Buna Sampai Vide Tentang Sampai ν Sampai res Buna Sampai